Siska Lorenza, pengasuh Gala, anak dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menjadi korban selamat atas kecelakaan tragis di Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis 4 November siang. Oleh penyidik, Siska ditetapkan sebagai saksi kunci kasus kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kepala desa Nanggerang, tempat asal Siska di Bandung Barat, yakni Rahmat Wibowo, menuturkan bahwa kondisi terbaru Siska kini sudah mulai pulih. Rahmat mengatakan pihak keluarga Vanessa Angel juga sudah siap mengakomodasi jika keluarga Siska ingin datang ke Jawa Timur. Namun pihak keluarga Siska diketahui belum dapat ke Surabaya karena pertimbangan jarak. Sementara itu, ayah dari sopir Vanessa Angel dan Bibi kini juga ikut diperiksa polisi sebagai saksi kasus kecelakaan yang terjadi pada Kamis 4 November lalu. Polisi menyebut setidaknya ada enam saksi diperiksa dalam penyidikan kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan sang suami. Di antaranya yakni sopir, saksi selamat dalam insiden kecelakaan, pengelola jalan tol, polisi yang sedang berpatroli, warga sekitar yang melihat kejadian, dan juga orang tua sopir. Hasil dari pemeriksaan nantinya akan dilakukan gelar perkara. Dari gelar perkara tersebut akan ditentukan status tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, Polres Jombang telah memeriksa Jodi terkait dengan Priswa pada Sabtu 6 November. Kasat Lantas Polres Jombang AK Peru di Perwanto mengatakan pihaknya sudah melakukan tes urin kepada Jodi. Hasilnya menunjukkan negatif dari penggunaan psikotropika atau obat-obatan terlarang. Polisi juga melakukan pemeriksaan digital forensik. Hasil pemeriksaan sementara, Jodi mengakui sempat pemain ponsel saat nyetir sebelum kecelakaan di tol Jombang, Mojokerto. Tak hanya itu, ia juga mengaku melajukan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!